Oke so welcome back to my channel, jumpa lagi dengan saya Makati, Salam Jisro dan Salam Jisro Terima kasih untuk saudara-saudara dulu-dulu yang sudah mau nonton video saya, nonton video di channel saya Sudah lama tidak berbincang-bincang Oke jadi kali ini saya datang dengan video baru, sama bahas tentang, kemarin kan kebetulan saya nonton video di channelnya Mas Hanto Mas Hanto ngobrol sama Pak Bambang, Pak Bambang Eko Salah satu diwan guru IK Spiker Sakti atau pendekat tingkat tinggi dari IK Spiker Sakti Yang memiliki sabuk merah strip emas Dari situ saya ingin membahas tentang, disitu beliau menjelaskan tentang kenapa beberapa jurus atau beberapa gerakan itu dihitungan keberapa kadang agak sedikit beda dengan misalnya di cabang ini atau ranting ini beda dengan cabang yang lain atau ranting yang lain Saya mau cerita sedikit, sebenarnya saya dulu yang gaizen jurus pembukaan itu sebenarnya yang saya tahu itu ada 3 dan dulu itu saya sebenarnya masih agak bingung Sebenarnya yang dipakai yang sebenarnya yang mana Jadi yang saya belajar, saya belajar sekali dari awal saya masuk di IK Spiker Sakti itu seperti ini Videonya nanti sampai putra sini Ini yang paling pertama yang saya belajar Kemudian setelah itu saya mulai dari sabuk hitam, naik ke sabuk kuning, sampai warga pun, sampai warga Saya masih tetap pakai yang itu, yang gaizen yang tadi, yang pertama Setelah itu kan saya naiknya itu di tahun 2012 ya, di warga 31 di tahun 2012 Setelah itu tingkat 2, tingkat 2 itu saya di 2014 saya sudah kuliah itu, saya sudah kuliah sudah di Kupang Dan di sana saya sudah mulai apa ya, tahu sudah apa ya, di dunia YouTube itu sudah ada, dulu itu sudah ada konten-konten GSP itu sudah ada Nah dan video-video yang atraksi-atraksi yang legend dari Timor Les itu nanti saya screenshot satu di sini lah Nanti ya atraksi-atraksi ini sudah ada, jadi di situ gaizennya beda lagi tuh Itu gaizennya, memang sebenarnya gaizen yang diajarkan di pusat seperti itu gaizen tuh Kok ini kakinya satu harus mundur gitu ya, jadinya kok beda lagi Nah terus saya sempat lihat juga, ada beberapa saudara dari Timor Leste yang memang gerakannya, gaizennya gini lagi Lompat dulu kalau tidak salah, sempat, intinya saya tidak mau sebutkan nama tempatnya Tapi saya dulu sampai suka dengan gaizen-gaizen gaya seperti ini Nah nanti gerakannya seperti ini Terus kemudian saya melihat gerakan itu, kayak, oh ini baru lagi nih ya kan Ternyata saya ketemu namanya Mas Wagiman Mas Wagiman ini angkatan 23, ya beliau itu dulu adalah, dia pendekat juga, beliau pendekat juga, kalau tidak salah dari, 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 ngaui kalau tidak salah Tapi sekarang saya sudah hilang kabar dengan beliau, dulu di Kupang itu beliau sering ada proyek untuk pasang, apa ya, pasang jaringan ya Excel kalau tidak salah, kalau tidak salah Pasang jaringan Nah, disitu beliau mengajarkan cerita-cerita kan Saya tanya tentang gaizen yang benar itu seperti apa Barang di jelaskan ternyata gaizen itu yang benaranya gini Yang ini, yang gerakan yang sekarang sering bisa pakai dan yang dipakai oleh Pusat ternyata yang hasilnya yang gitu Yang dua itu sebenarnya adalah variasi Nah, ternyata kemarin saya nonton di videonya, di obrolannya Mas Anto sama Pak Bambang Eko itu Sebenarnya memang perbedaan itu memang kadang-kadang ada Yaitu seperti ini, nanti saya bisa putarkan videonya untuk saudara-saudara Nanti saya screen recorder untuk saudara-saudara Nah, seperti itu Jadi jelaskan bahwa sebenarnya misalnya kalau dalam kita kasih latihan itu pelatih seharusnya perhatikan itu dari depan sampai ujung ya Karena kadang yang di belakang itu, yang siswa-siswa yang di belakang itu perhatiannya kurang Artinya apalagi di malam hari kan, malam hari mungkin pasangnya yang seperti ini jadinya cuma seperti ini kan Saya dulu gaizan juga dulu Aku aja juga, kalau tidak salah kita disuruh dorong nih Dorong gini, dorong Pokoknya saya dulu dulu tuh Satu tuat itu kadang bertangan itu yang paling sering Kadang kita mau gini, atau gini, atau cuma dua Juga yang gini, banyak Ternyata yang dijelaskan oleh Pak Bambang Eko itu masuk akal Karena paling siswa yang memang betul-betul ikut gerakan asli dari yang diberikan oleh pelatih itu adalah Mereka yang di barisan pertama, mungkin yang kedua lah Karena yang di belakang kalau tidak diperhatikan tapi jurusnya tetap jalan Akhirnya, mereka tetap pakai yang mereka lihat saja Mungkin sebagian kaki tidak mundur Tapi, mereka gerakannya cuma badan saja yang bergerak Padahal kakinya juga seharusnya mundur ke belakang Sebab itu Ya, itu mungkin sedikit penyelesaian dari saya Tentang kenapa saya bisa Dulu bisa diuntur kait jurus pembukaan di GSP Sakti Mungkin itu saja Sisanya Mungkin ada masukan lain Atau mungkin Dari pandangan teman-teman Atau saudara-saudara GSP Sakti Sahabat-sahabat semua Yang berbeda dengan Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang Pak Bambang Eko Mungkin bisa tulis Atau cara-cara di kolom komentar Terima kasih Saya menghormati Assalamualaikum Yesus Jadi, yang mengalami perubahan jurus ya dari guru besar langsung ya Pak Bambang Iya, betul Mas Tidak ada diwan guru merubah Tidak ada Dari awalnya itu tetap sama Jadi, kadang-kadang ini teknis pada saat melatih Ya, jadi Misalkan Misalkan Saya punya siswa 5 orang Iya Dengan saya memiliki siswa 20 orang Iya Itu Pasti berbeda Mas Anto Karena kalau 5 orang Mereka itu pasti yakin melihat apa yang saya contohkan Oh, berarti beda kualitasnya ya Pak? Bukan beda kualitas Mas Bidah Pak Jadi, beda penerimaan Oh iya 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 Karena mungkin Ya saya tidak menyalahkan Mungkin pelatihnya ini kurang Ya mungkin pada saat memberikan contoh Tidak kontrol ke Oh iya Paham Pak Nah, ini iya paham gimana itu ya Jadi, kalau misalkan Masihnya seperti ini misalkan contohnya ya Ya Nah, yang di depan Melihat apa yang saya contohkan pasti betul Ya Nah, yang di belakang Enggak kelihatan ya Kan enggak kelihatan Apalagi kalau pelatihnya Enggak mau keliling Gitu Pelatihnya ada di depan Nah, yang di belakang itu tidak seperti ini Tapi Begini Oh, oke Nah, karena tidak dibetulkan Berarti yang dia tangkap Yang dia peragakan itu Benar Betul Nah, kebetulan juga Dia melatih Akhirnya yang diberikan seperti itu Oh, paham Pak Nah, dari situlah timbulnya Perbedaan Oh, miskomunikasi lagi Nah, timbulnya perbedaan Seperti pukulan misalkan Pukulan itu yang betul itu tidak Tidak seperti ini Mas Anto Tapi Oh, oke Ini pukulan itu yang betul Saya dapat dari Almarhum dulu ya seperti ini Tapi sekarang Seperti ini Ada ya Beda Dan ini hasilnya juga nanti beda Iya beda Pak Ya Ya